Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Pipu. Wah, ketemu lagi nih dengan resep hack Indomie yang seperti ini. Kritik Indomie. Ini sih sebenarnya bukan hack lagi ya, tapi sudah mengubah bentuk nih. Ini mirip dengan pempe Indomie yang beberapa waktu lalu saya buat. Oke, kita coba saja ya, karena ini kelihatannya memang unik. Mari kita buktikan apakah ini benar-benar enak. Saya sudah rebus satu bungkus Indomie goreng ya. Ini sekarang kita masukkan ke dalam chopper. Kemudian kita tuangkan semua bumbunya ya, kecuali bumbu-bumbuknya. Bawang gorengnya juga dimasukkan. Terakhir, kita masukkan kaldu ayam, kira-kira setengah sendok teh, atau ini penggantinya saya pakai garam dan kaldu jamur. Sekarang kita akan masukkan tepung tapioca. Tidak jelas nih ukurannya. Jadi ya, kita coba masukkan sedikit-sedikit saja ya. Ini saya masukkan dulu 3 sendok teh lah. Jadi ini akan kita uleni sampai dia itu kalis ya. Supaya bisa kita bentuk. Totalnya akhirnya 4 sendok teh tepung tapioca ya, yang saya pakai. Dan sekarang sudah kalis seperti ini, jadi sudah bisa kita bentuk. Yuk, sudah cukup tipis. Sekarang akan kita cetak bundar-bundar. Wah, tanggung sekali ya. Kita ulangi lagi untuk sisa adonannya ini. Sudah selesai ya. Ini saya dapat 12 buah plus 1 yang berantakan itu. Sisanya tinggal sedikit. Sekarang saja kita goreng. Kalau sudah kuning kemasan dan sudah garing, kita angkat ya. Hoho, jadinya seperti ini ya. Ya, cukup menarik sih jadinya. Ini sekarang akan saya taburkan bumbu yang bubuk ya. Hoho, ini cuma bumbu-bubuk yang indomie saya ini sudah agak-agak mengeras nih. Karena saya tidak lihat-lihat ya waktu beli. Ternyata ini sudah dekat masa expirernya. Karena kalau indomie kan begitu tuh. Kalau sudah mau expirernya, bumbunya itu jadi seperti menghumpal ya. Ini saya mau balik-balik demi biar yang di bawah juga dapat ya. Hoho. Ya, sudah lah. Nanti tinggal diratakan lagi. Mari kita makan. Jadi ngirip apa ya ini ya? Menurut saya seperti kripik tempe ya. Cukup enak sih. Tapi tidak yang istimewa begitu ya. Kalau menurut saya, ya makan saja indomie biasa lah. Saya ini memang agak-agak konservatif ya orangnya ya. Ya, tapi kalau memang kalian mau coba sesuatu yang tidak biasa ya boleh lah ini. Atau kalau kalian memang bosan ya makan indomie begitu-begitu saja. Ya, buat seperti ini ya bisa jadi alternatif. Rasanya sih memang, bukan rasanya ya, teksturnya ini agak-agak unik ya. Walaupun saya tidak tahu ya, apa karena yang adonan saya ini agak tebal ya. Jadi di bagian tengahnya itu ya tebal begitu. Jadi mirip-mirip. Benar loh, seperti kripik tempe kalau menurut saya. Atau seperti tempe yang digoreng tipis-tipis ya. Tempe yang diiris tipis-tipis selalu digoreng ya. Seperti itu ya. Aromanya juga mirip kalau menurut saya. Ya, overall sih ini tidak mengecewakan lah. Walaupun kalau saya pribadi ya, biasa-biasa saja lah kesannya ya. Cuma ini tidak masuk level penistaan. Ini rasanya masih bisa diterima ya. Baiklah, saya rasa sampai disini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dan di-share ya. Ke sebanyak-banyaknya orang yang kalian kenal. Supaya mereka juga bisa tahu ini adalah cara lain untuk mengolah indungi. Dan bolehlah dicoba. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Do-do-do! selamat menikmati